Saya mulai merasa bahwa banyak dari literatur tentang keberhasilan selama 50 tahun terakhir ternyata dangkal Jadi dia mulai sadar Banyak sekali buku-buku ya literatur tuh istilahnya kayak buku-buku positif bisa dari artikel-artikel ya Ternyata itu adalah cara pendekatan sukses tapi dangkal Itu kesimpulan dia Literatur tersebut diisi dengan kesadaran akan citra sosial Citra sosial tuh apa kata orang dasarnya dari pandangan orang Teknik dan perbaikan segera Banyak sekali buku-buku yang ngajarin sukses tetapi dari didasarkan pada citra sosial Gambaran sosial yang ditetapkan masyarakat Bukan dari diri sendiri lalu juga pendekatan-pendekatan cepat Teknik-teknik sukses yang cepat perbaikan dengan cepat Dengan plaster sosial dan aspirin yang mengobati masalah akut Dan bahkan kadang tampak menyembuhkan banyak untuk sementara waktu aja Tapi meninggalkan masalah kronis yang mendasar tak tersentuh Dan akhirnya membusuk dan muncul kembali ke permukaan berkali-kali Jadi ya semacam kayak obat bius doang gitu Bukan pendekatan dari sumber sakitnya tapi hanya semacam obat bius yang hanya menghilangkan luka sakitnya doang sesaat Membius aja Sebaliknya hampir semua literatur dalam 150 tahun yang pertama berfokus pada apa yang dapat disebut etika karakter Jadi yang dia lihat adalah Buku-buku yang muncul 50 tahun terakhir itu buku-buku yang pendekatan cepat Sementara buku-buku yang jauh lebih kuno 150 tahun dan sebelumnya Malah buku-buku yang bersifat pengobatan sesungguhnya gitu Karena yang disentuh adalah karakternya Ya saya jadi ingat juga ya Dulu zaman saya SMA itu ada mata pelajaran budi pekerti Sekarang gak ada budi pekerti Nah seperti apakah etika karakter Sesuatu yang sebenarnya justru sejati Pengobatan yang sejati Kesuksesan yang sejati Seperti apakah etika karakter Etika karakter ya dasar keberhasilan Yaitu seperti Integritas, kerendahan hati, kesetiaan Pembatasan diri Keberanian, keadilan, kesabaran, kerajinan Kesederhanaan, kesopanan Dan hukum utama Yaitu apa? Itu kalau hukum utama mungkin ini terjemahnya jadi hukum utama Mungkin dalam bahasa Inggrisnya adalah golden rule Berbuatlah kepada orang lain Seperti apa yang kamu kehendaki mereka perbuat kepadamu Autobiografi Benjamin Franklin Mewakili literatur ini Ini pada dasarnya adalah kisah tentang usaha satu orang Untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Dan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang tertanam jauh dalam dirinya Menggabungkan semua hal-hal tadi Yang kerendahan hati Yang kesopan santun, kejujuran Dan sebagainya tadi Etika karakter Mengajarkan bahwa Terdapat prinsip-prinsip dasar kehidupan Yang efektif Dan bahwa Orang hanya dapat mengalami Keberhasilan yang sejati Dan kebahagiaan yang abadi Jika mereka belajar Dan mengintegrasikan Menggabungkan Prinsip-prinsip tersebut Kedalam karakter dasar mereka Jadi banyak sekali buku-buku yang Sifatnya adalah kepribadian Teknik pendekatan cepat Teknik keberhasilan cepat Ya Hipnotis doang gitu ya Tetapi Sebenarnya yang sejati itu adalah Karakter Pendekatan yang karakter Akan tetapi Tak lama setelah perang dunia pertama Pandangan dasar tentang Keberhasilan Perang dunia pertama itu 1918 Tapi setelah itu kemudian Ini etika karakter ini Kayak dilupain Lalu berubah menjadi Etika kepribadian Ya Apasih etika kepribadian Tersenyumlah Ya begitulah Yang Yang kosmetik Acuan kepada etika karakter Kebanyakan hanya di bibir saja Penggerak dasarnya adalah Teknik mempengaruhi Yang cepat Strategi Kekuasaan Keterampilan Komunikasi Sikap positif Nah Di saat saya membaca Bagian ini teman-teman Saya langsung Melihat tentang Buku Cara mencari kawan Dan mempengaruhi orang lain Buku itu sangat Membantu saya Untuk Berhubungan dengan orang lain Untuk saat prospecting Dia bisa langsung Suka sama saya Padahal Dia gak kenal saya Dia langsung merasa nyaman Suka nyaman Jadi Enak diajak ngobrol Makanya dulu banyak sekali Yang membuat Guyonan Ini buku Cara mencari kawan Dan mempengaruhi orang lain Ini bisa diganti judulnya Cara mencari pacar Dan mempengaruhi mertua Ini bagus Memang bagus Tapi itu Itu sebenarnya Pendekatan cepat Yang pada akhirnya Ketika karakter kita sendiri Gak jujur Orangnya Gak rendah hati Ya itu nanti akan bubar semua Itu adalah etika kepribadian Yang tadi itu Sementara Yang menjadi utama Bagi Stephen Covey Ternyata adalah karakter That's good Saya mulai menyadari Bahwa etika kepribadian Inilah Yang menjadi sumber bawah Sadar pemecahan Yang saya dan Sandra Usahakan Bagi putra kami Ketika kami memikirkan Secara lebih mendalam Tentang perbedaan Antara etika kepribadian Dan etika karakter Saya sadar Bahwa kami selama ini Menggunakan ukuran sosial Untuk perilaku anak kami Dan dalam pandangan kami Anak ini Benar-benar tidak dapat mencapainya Citra kami Tentang diri kami sendiri Dan peranan kami Sebagai orang tua Baik Yang Orang tua yang baik Dan peduli Ternyata lebih besar Daripada citra kami Tentang putra kami Dan barangkali Mempengaruhinya Masih banyak sekali Hal-hal yang tersembunyi Dalam Cara kami memandang Dan menangani masalah Ketimbang keprihatinan kami Sewaktu saya dan Sandra Membicarakan hal ini Kami menjadi sadar Akan pengaruh kuat Dari karakter Dan motif kami sendiri Serta persepsi kami Terhadap dirinya Kami sadar Bahwa motif Perbandingan sosial Tidak selaras Dengan nilai-nilai kami Yang lebih dalam Dan malah dapat Menyebabkan Cinta Bersyarat Dan akhirnya Nilai diri yang Semakin berkurang Pada anak kami Kami pun Bertekat Memfokuskan Usaha kami Pada kami Bukan pada Teknik-teknik kami Melainkan pada Motif kami Yang paling dalam Dan persepsi kami Tentang dirinya Bukannya Berusaha Mengubah dirinya Namun kami Mencoba untuk Berdiri Terpisah Untuk Memisahkan kami Dari dia Maksudnya Memisahkan Dalam cara Memandang Ya Dan untuk Merasakan Bagaimana Identitas Individualitas Keterpisahan Dan nilai Dalam dirinya Karena tadinya Si Kovey Dan si Sandra Istrinya itu Waktu mendidih Anaknya Itu berdasarkan Citra sosial Eh Yang lain Pada pintar Main baseball Kamu juga harus Pintar main baseball Citra sosial kan Lalu ketika Anaknya melawan Kesalahan Dia kasih semangat Ayo kamu pasti bisa Ya itu Pendekatan positif Ya pendekatan yang positif Nah Ketika Anaknya melawan kesalahan Dan kemudian Teman-teman ngetawain Dia marahin Eh orang baru belajar kok Gitu ya Kamu kok pada ngetawain Nah Itu sebenarnya Ada semuanya Adalah cara Pendekatan dari Etika kepribadian Berpikirlah positif Kalau orang lain bisa Kamu juga bisa Dalam hal ini Gitu ya Nah itu kan bener ya Itu kan bener Tetapi Itu bukan intinya Bukan inti Dari yang terdalam Seharusnya Si Kovey Itu Stop dulu Dia melihat dirinya dulu Dia mau Anaknya itu seperti apa Dan dia harus bisa Melihat anaknya ini Maunya apa Gak usah lihat Pandangan sosial Misalnya nih Kalau anaknya Gak suka baseball Gak apa-apa Kalau orang lain Suka baseball Anaknya gak suka Yang penting anak ini Apa minatnya Doronglah di bagian sana Dan Tidak usah peduli Apa kata Pandangan sosial Kurang lebih kayak gitu Kurang lebih kayak gitu Ya Melihat dari inti Tidak melihat dari Pandangan orang lain Oke Ini luar biasa Bagian-bagian ini Sangat memukul saya Waktu itu Ketika kami Menanggalkan Persepsi lama kami Mengenai putra kami Dan Mengembangkan motif Berdasarkan nilai Perasaan Yang baru Mulai muncul Kami mulai merasa Dapat menikmati Keberadaannya Dan Tidak Membandingkan Atau Menghakiminya Kami berhenti Berusaha Membuat duplikatnya Di dalam diri kami Atau mengukurnya Berdasarkan harapan sosial Harapan masyarakat Kami berhenti Berusaha Memanipulasi Secara baik Dan Kami melihatnya Sebagai Orang Yang pada dasarnya Memadai Dan mampu Menghadapi Kehidupan Kami berhenti Melindunginya Dari olok-olok Orang lain Ia Selama ini Dibesarkan Dalam perlindungan Seperti ini Sehingga ia Mengalami Penderitaan Seperti orang Yang putus Obat Yang ia Ekspresikan Dan Yang juga Kami terima Mulailah Sekarang Muncul Perasaan itu Ketika Dia gak bisa Orang lain Ngetawain Stephen Covey Dalam dirinya Sekarang berubah Persepsinya Engkau Sebenarnya Baik-baik Aja Ayah Tidak harus Melindungimu Dengan Ngomong Sama Teman-teman Mu Hei Jangan Ngetawain Dia Enggak 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 Perlu Kalau Kamu Diolok-olok Engkau Baik-baik Saja Dengan Itu Sudah 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 Minggu-minggu Dan Bulan-bulan berlalu Ia mulai Memperoleh Kepercayaan dirinya Dan bisa Menguatkan dirinya Ia mulai Berkembang Dan Dengan langkah Dan kecepatan Sendiri Ia bisa Menonjol Bila diukur Berdasarkan Kriteria Standar Sosial Secara Akademis Sosial Dan Atletis Anaknya akhirnya dengan pendekatan yang mulai berubah itu Mulai ada perubahan yang bagus malahan Dan dengan kecepatan yang luar biasa Jauh di luar apa yang disebut proses perkembangan alami Beberapa tahun berlalu Ia kemudian dipilih untuk beberapa jabatan kepemimpinan Dalam bidang kemahasiswaan Berkembang menjadi atlet nasional Dan mulai membawa pulang buku rapor dengan nilai A semua Ia mengembangkan kepribadian yang memikat dan wajar Yang memungkinkannya bergaul dengan segala macam orang tanpa cara-cara yang mengancam Wow that's good Setelah pendekatannya dirubah Setelah paradigmanya dirubah dalam mendidik anaknya Anaknya bertumbuh secara alami tapi malah luar biasa Sering ya kita itu mendidik anak kita Tetapi berdasarkan standar sosial Bahwa kamu itu kayak ini tuh anaknya itu tuh Bahwa kamu itu kayak anaknya itu tuh Bahwa kamu tuh kayak anaknya itu tuh Anak kita gak doa gak lupa sholat gitu Bahwa kamu tuh sholat Kayak itu tuh anaknya tuh rajin sholat Anak kita misalnya males belajar Bahwa kamu tuh rajin belajar tuh kayak anaknya sih itu tuh rajin belajar ranking 1 mulu Nah kita selalu mendidik dengan cara Pendekatan etika kepribadian yang berdasar kepada nilai dalam masyarakat Tetapi tidak pernah melihat etika karakter nilai-nilai yang ada dalam dirinya yang bisa kita kembangkan Tanpa harus kebentur sama nilai masyarakat Itu loh teman-teman maksudnya Bagian ini memang agak memukul saya Saya dan Sandra percaya bahwa prestasi putra kami Yang mengesankan secara sosial Lebih merupakan ekspresi temuan yang tidak sengaja menguntungkan dari perasaannya sendiri Ketimbang sekedar respon terhadap genjaran sosial Ya kalau kita pendekatannya sudah pendekatan lewat etika karakter yang benar Maka malah prestasi yang bisa dirasakan secara etika kepribadian di sosial gitu ya Ini adalah pengalaman yang menakjubkan Bagi saya dan Sandra Dan pengalaman belajar yang amat bermanfaat sewaktu berurusan dengan anak Kutipan kitab sisi Selidikilah hatimu sendiri dengan tekun Karena dari dalamnya mengalir persoalan kehidupan Jadi sebenarnya persoalan kehidupan itu melitinya itu dari dalam diri dulu gitu ya Jangan dari citra sosial masyarakat Nah ada lagi topik Kebesaran primer dan sekunder Kebesaran primer dan kebesaran sekunder Teman-teman sambil kerja gak apa-apa ya Disambil kerja disambil ngomong anaknya lampir atau anak anda sendiri Ya silahkan Pengalaman saya dengan anak saya Studi saya tentang persepsi Dan bacaan tentang literatur keberhasilan sewaktu bergabung Menciptakan salah satu pengalaman Aha Aha Itu menciptakan pengalaman sebuah perasaan Wow Wow efek gitu ya Lalu disini dia bergabung Aha Shock gitu dengan sesuatu yang surprise Hasilnya kayak gini gitu ya Dalam kehidupan saya Saya tiba-tiba dapat melihat Dampak kuat dari etika kepribadian Dan mengerti dengan jelas ketidaksesuaiannya Yang mendasar Yang sering secara sadar Tidak teridentifikasi Tidak teridentifikasi Tidak terdeteksi Ketidaksesuaian antara apa yang saya tahu adalah benar Beberapa hal yang pernah diajarkan kepada saya Bertahun-tahun yang lalu Sewaktu masih kecil Dan nilai-nilai yang ada dalam batin saya sendiri Dan filosofi perbaikan cepat Yang mengelilingi saya setiap hari Saya mengerti Pak Pada tingkatan yang lebih dalam Mengapa Saya sewaktu bekerja selama bertahun-tahun bersama orang-orang Dari segala jenis pekerjaan Menemukan bahwa Hal-hal yang saya ajarkan Dan saya tahu pasti efektif Sering berbeda Dari suara yang Populer Jadi kalau teman-teman tadi dengerin di bagian awal Ya keluhan-keluhan orang Keluhan-keluhan orang Itu sebenarnya sumbernya dari Apa yang dia inginkan Tetapi Dia melakukan Prosesnya itu lewat etika Kepribadian Bukan etika karakter Ya itu Saya tidak mengatakan bahwa elemen-elemen Dari etika kepribadian Seperti pertumbuhan kepribadian Keterampilan berkomunikasi Dan pendidikan Di bidang strategi Ya berpikir positif Saya tidak mengatakan bahwa Itu tidak menguntungkan Bahkan seringkali malah Esensial atau penting banget Untuk mencapai keberhasilan Ya jadi bukannya itu salah teman-teman ya Menurut Stokkovic Enggak itu bukannya salah Itu benar Dan itu banyak menguntungkannya Akan tetapi Hal ini semua merupakan Ciri-ciri yang sekunder Bukan yang primer Akan tetapi Itu semua itu adalah Sekunder Ya Lapisan kedua Bukan lapisan pertama Bukan intinya Gitu Jadi itu penting Itu bagus Ya Tetapi itu bukan yang utama Bukan yang primer Itu tuh sekunder Istilahnya itu tuh lauk-pauk Bukan Makanan utamanya Bukan nasinya Itu tuh lauk-pauknya Gitu ya Barangkali dalam memanfaatkan Kemampuan kemanusiaan kita Untuk membangun Dasar-dasar generasi sebelum kita Kita dengan kurang hati-hati Telah memfokuskan diri pada Tata bangunan kita sendiri Dan melupakan fondasi-fondasi Yang menopangnya Agar tetap berdiri Atau karena Begitu lama Menuai Tanpa pernah menabur Barangkali kita Telah melupakan Kebutuhan Untuk menabur Ya Karena gak pernah Nabur Lo gak pernah menuai Jadi kita Butuh pendekatan cepat Seandainya Saya berusaha Menggunakan strategi Dan taktik Pengaruh Untuk membuat Orang lain Mengerjakan Apa yang saya kehendaki Atau Mau bekerja Lebih baik Atau Lebih termotivasi Untuk Menyukai Saya Dan Saling Menyukai Sementara karakter saya Pada dasarnya Cacat Ditandai dengan Sikap misalnya Bermuka dua Tidak Tulus Bahkan yang Menggunakan teknik Hubungan manusia Yang terbaik Sekalipun Tetap akan dipandang Manipulatif Gitu Jadi Meskipun kita Punya keterampilan Hubungan manusia Yang canggih Ya Sehingga Orang tuh Kalo ketemu kita tuh Kayak terhipnotis Langsung suka Gitu ya Langsung mau Nerima apa yang Kita tawarkan Ya Terus kita Pokoknya jadi Membuat orang lain Bisa termotivasi Ya Tetapi Kalo kita Tidak punya Etika Karakter Karena itu Yang utama Seperti Tulus Jujur Disiplin Ya sama aja Dalam jangka Waktu yang Kedepan nanti Ya bubar kok Ya orang jadi Tetap gak suka lagi Tetap Ya Dianggap bermuka dua Dan sebagainya Apakah kemudian Teknik itu Gak penting Ya penting Tetapi itu Bukan Primer Itu sekunder Itu bukan Nasi utamanya Itu lauk Pauknya Hati-hati Bahkan yang menggunakan Tadi hubungan manusia Yang terbaik Akan tetap Dipandang sebagai Bermuka dua Atau manipulatif Benar-benar Tidak ada artinya Betapapun hebat Kepandaian kita Berbicara Atau bahkan Betapa baik Tujuannya Jika hanya Ada sedikit Atau tidak Ada kepercayaan Sama sekali Maka tidak Akan ada Dasar Untuk keberhasilan Yang permanen Atau jangka panjang Hanya Kebaikan Yang mendasar Dapat memberi Hidup Pada suatu Teknik Memfokuskan Diri pada Teknik Sama juga Dengan terpaksa Belajar Sebanyak mungkin Secara tergesa-gesa Kebut semalam Maksudnya Dalam waktu singkat Menjelang ujian Ya Jadi kalau kita Cuma fokus Sama teknik-teknik doang Tetapi bukan Pada prinsip Prinsip Itu seperti Orang gak pernah Belajar Tapi Waktu besok ujian Baru kebut semalam Prinsip itu Lebih Harus diutamakan Daripada teknik Bukan berarti Teknik gak penting ya Apa Anda Pernah membayangkan Betapa Menggelikannya Jika Anda Mencoba Bekerja sebanyak mungkin Secara tergesa-gesa Menjelang Panen Lupa menanam Pada musim semi Ya Dan hanya bermain Sepanjang musim panas Dan kemudian Mengerjakan sebanyak mungkin Secara tergesa-gesa Selama musim kugur Untuk menghasilkan Tuayan yang bagus Pertanian Merupakan sistem Yang bekerja Berdasarkan hukum Alam Harga-harga Harga dibayar Dan proses harus diikuti Anda selalu Menuai Apa yang Anda tabur Tidak ada Jalan pintas Karena dasarnya Prinsip ini juga berlaku Dalam perilaku manusia Dalam hubungan manusia Hubungan manusia Juga merupakan Sistem alam Yang didasarkan Pada hukum Tabur tuai Dalam Jangka pendek Dalam sistem sosial Yang Artifisial Atau palsu Seperti Sekolah Anda Mungkin dapat lulus Jika Anda belajar Bagaimana Memanipulasi Peraturan Buatan manusia Untuk Memainkan Permainan Dalam kebanyakan Interaksi manusia Yang hanya Sekali saja Atau yang singkat saja Anda dapat Menggunakan Etika Kepribadian Untuk lulus Dan membuat Kesan yang baik Melalui persona Dan keahlian Serta berpura-pura Tertarik pada Hobi orang lain Anda dapat Menggunakan Teknik mudah Dan cepat Yang mungkin Berhasil Dalam situasi Jangka pendek Tetapi Ciri sekunder Tidak Mempunyai Manfaat Permanen Dalam hubungan Jangka panjang Kalau cuman Ciri sekunder Ya Bukan yang primer Kalau cuman Teknik Tanpa prinsip Maka Tidak ada Jangka panjang Akhirnya Jika tidak ada Integritas yang Mendalam Dan kekuatan Karakter yang Mendasar Tentang hidup Malah akan Menyebabkan Motif-motif Yang sebenarnya Muncul kepermukaan Dan kegagalan Hubungan Antar pribadi Akan menggantikan Keberhasilan Jangka pendek Tersebut Banyak orang Dengan Kebesaran sekunder Yaitu Pengakuan sosial Yang akan Bakat mereka Tidak memiliki Kebesaran Atau Kebaikan Primer Dalam karakter Mereka Cepat Atau Lambat Anda akan Melihat Hal ini Dalam setiap Hubungan Jangka panjang Entah Hubungan Dengan Rekan Bisnis Pasangan Hidup Teman Atau Anak Remaja Yang tengah Mengalami Krisis Identitas Karakter Lah Yang berkomunikasi Paling Fasih Sebagaimana Yang pernah Dinyatakan Emerson Siapa Diri Anda Sebenarnya Terdengar Begitu Keras Di telinga Saya Sehingga Saya Tidak Dapat Mendengar Apa Yang Anda Ucapkan Wow Maksudnya Adalah Sebenarnya Karaktermu Itu Seperti Apa Itu Itu Yang Paling Meleket Dalam Diriku Untuk Melihat Kamu Saya Sampai Nggak Bisa Dengar Apa Yang Kamu Ucapin Misalnya Kamu Mau Ngucapin Hal Baik Kamu Mau Ngucapin Motivasi Motivasi Itu Kan Apa Omonganmu Tapi Yang Melekat Dalam Diriku Adalah Karaktermu Karaktermu Yang Ninggalin Orang Karaktermu Yang Nggak Disiplin Karaktermu Yang Memanipulasi Orang Karakter Lu Yang Memanfaatkan Orang Lain Jadi Waktu Lu Ngomong Yang Baik Aja Gue Nggak Bisa Dengar Omongan Lu Itu Maksudnya Kayak Gitu Di Sisi Yang Lain Aduh Lu Mau Ngomong Berantakan Kayak Apapun Apa Yang Ada Dalam Pikiranku Tentang Kamu Kamu Orang Yang Tekun Kamu Orang Yang Baik Banget Orang Yang Jujur Orang Yang Nggak Pernah Patah Orang Yang Selalu Semangat Orang Selalu Berbagi Sekalipun Lu Ngomongnya Berantakan Sekalipun Lu Ngelakuin Hal Yang Di Mataku Kamu Orang Yang The Best Nah Itulah Kira-kira Kira-kiranya Kayak Gitu Jadi Orang Orang Itu Lebih Melihat Karakter Kita Dibandingkan Omongan Kita Ya Betul Jarkoni 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 Jarkona Tentu Saja Ada Situasi Dimana Orang Yang Memiliki Kekuatan Karakter Tapi Tidak Mempunyai Keahlian Berkomunikasi Dan Hal Itu Jelas Mempengaruhi Kualitas Hubungan Tetapi Efeknya Lebih Sekunder Saja Jadi Begini Ya Memang Ada Orang Yang Gak Pinter Ngomong Gak Pinter Untuk Berhubungan Dengan Manusia Tetapi Karena Dia Udah Punya Dan Karena Dia Gak Punya Keterampilan Itu Gak Pinter Ngomong Gak Punya Kemampuan Untuk Apa Ya Gak Jago Presentasi Kurang Lebih Kayak Gitu Tetapi Karena Orang Lihat Dia Tekun Nongol Terus Dia Sharing Info Di Grup Whatsapp Livestream Tiap Hari Dan Ketekunan Itu Ya Memang Ketika Dia Gak Pinter Ngomong Agak Mempengaruhi Perkembangan Pekerjaan Atau Bisnisnya Tetapi Itu Cuman Efek Kecil Doang Efek Sekunder Yang Utama Tetap Dia Akan Besar Pada Hakikatnya Kak Jani Guys Siapa Kita Apa Adanya Berkomunikasi Jauh Lebih Fasih Dibandingkan Apapun Yang Kita Katakan Atau Kerjakan Jadi Kita Itu Karakternya Kayak Apa Itu Sebenarnya Sudah Berkomunikasi Sama Orang Lain Lebih Hebat Dibanding Apa Yang Kita Omongin Ada Orang Yang Kita Percaya Sepenuhnya Karena Kita Mengetahui Karakter Mereka Entah Mereka Fasih Atau Tidak Entah Mereka Memiliki Teknik Hubungan Manusia Atau Tidak Kita Percaya Kepada Mereka Dan Kita Bisa Bekerja Sama Berhasil Dengan Mereka Ya Betul 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 Ya Kita Punya Tim Yang Gak Jago Ngomong Gak Ngerti Apa Tapi Dia Sangat Ticebel Dia Mudah Dia Dia Conseling Dia Melakuin Apa Kita Sarankan Suara Di Gru Bosap Ada Setiap Saat Suara Dia Di Facebook Juga Ada Setiap Saat Kita Bisa Bekerja Sama Dengan Orang Seperti Itu Padahal Gak Pernah Bisa Ngomong Bagus Dalam Kata William George Jordan Kedalam Tangan Setiap Individu Diberikan Kekuasaan Yang Mengagumkan Untuk Berbuat Baik Atau Jahat Ini Benar Benar Merupakan Pancaran Konstan Dari Siapa Orang Itu Sebenarnya Bukan Sosok Pura-pura Yang Ia Perankan Wow Keren Berikutnya Kekuatan Paradigma Keren 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 Terima kasih.